5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang adik-adik yang ada di kelas 3 Kita hari ini akan belajar bersama-sama Untuk mata pelajaran tematik Tema 1, subtema 4, pembelajaran yang ke-6 Kita langsung saja ya ke materinya Mencangkok tanaman Perkembang biakan dapat melalui tunas dan umbi Beberapa jenis tanaman juga dapat dikembang biakan Dengan perkembang biakan buatan Pembelajaran sebelumnya adik-adik Kita sudah belajar tentang perkembang biakan tumbuhan Menggunakan tunas dan umbi Nah hari ini kita akan belajar Perkembang biakan tumbuhan Dengan cara perkembang biakan buatan Apa sih perkembang biakan buatan ini? Yuk kita pelajari Perkembang biakan buatan adalah Perkembang biakan tanaman dengan bantuan manusia Perkembang biakan buatan ini diantaranya Dengan mencangkok, stek, dan menempel Mencangkok tanaman adalah cara paling murah Dan mudah untuk mengembang biakan tanaman Keuntungan mencangkok ini adalah Tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya Mutu tanamannya biasanya lebih baik Daripada tanaman induknya Kekurangan tanaman hasil mencangkok adalah mudah robo Tanaman yang berasal dari perkembangan biakan dengan biji Biasanya itu lebih kuat adik-adik Akar tanaman hasil mencangkok lebih rapuh Jadi memang mencangkok ini Itu paling mudah dan paling cepat tumbuhnya Tapi ada kelemahannya Yaitu akarnya rapuh dan mudah robo Berbeda kalau kita menanam tanaman dari biji yang tumbuh dengan sendirinya Itu akarnya akan lebih kuat Lakukan langkah-langkah mencangkok Nah nanti adik-adik bisa mencangkok tanaman yang ada di rumah kalian ya Tapi ingat ini adalah tanaman yang berbiji Seperti contohnya mangga ya Mangga itu bisa kita cangkok Nah disini kita sediakan dulu pohon apa yang mau kita cangkok Cara mencangkok tanaman Alat-alat dan bahan yang perlu disiapkan adalah pisau Sabut kelapa atau plastik Tali dan sedikit tanah yang dicampur pupuk kandang Langkah-langkah untuk melakukan pencangkokan sebagai berikut Pilih cabang atau dahan pohon dengan ukuran sedang Misalnya Kak Citra mau mencangkok mangga mana lagi dengan mangga arum manis ya Nah Kak Citra pilih dahan di pohon misalnya pohon mangga mana lagi Nah Kak Citra pilih lalu kupas dahannya Nah seperti gambar yang A ini Kupas kulit dahannya hingga bersih dari kulit dan lendir-lendir Kira-kira panjangnya itu 5-9 cm Setelah itu setelah dikupas dengan bersih dan dibersihkan lendir-lendirnya Lalu kita tutup yang kita kupas tadi dengan tanah subur yang sudah dicampur pupuk kandang Kemudian bungkus tanah dengan sabut kelapa atau plastik Lalu diikat dengan tali pada ujung-ujungnya ini adik-adik Jadi yang kita kupas tadi sudah tertutup tanah yang bercampur dengan pupuk kandang Siram cangkokkan setiap pagi dan sore Biasanya akar akan tumbuh pada waktu sekitar 1-2 bulan Setelah akarnya tumbuh banyak Potong cabang dari induknya Jadi potong cabang ini dari induknya Kemudian tanam di tempat yang terduk Itu tadi cara mencangkok tanaman Jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan teks bacaan tadi Yang pertama Sebutkan contoh perkembang biakan buatan Nah contohnya adalah Apa adik-adik contohnya tadi? Ya contohnya mencangkok, stek, dan menempel Soal nomor 2 Sebutkan salah satu kelebihan mencangkok tanaman Ya kelebihannya Tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya Mutu tanaman biasanya lebih baik daripada tanaman induknya Soal nomor 3 Tanaman manakah yang lebih kuat jika ditanam dengan biji atau dengan dicangkok? Ya tanaman yang lebih kuat itu yang berasal dari perkembang biakan dengan biji Kalau mencangkok akar tanamannya akan lebih rapuh Yang keempat Apa langkah selanjutnya setelah dahan yang akan dicangkok dikupas bersih? Ya tutup luka pada dahan dengan tanah subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang Berapa lama waktu yang diputuhkan sebelum tanaman cangkok dipisahkan dari induknya? Nah berapa lama tadi? Supaya tumbuh akarnya dulu 1-2 bulan Teknik mencangkok banyak digunakan petani sebuah perkembunan Melalui kegiatan mencangkok lebih banyak buah yang dapat dihasilkan dalam waktu yang lebih singkat Udin dan teman-teman sedang berkunjung ke perkebunan jambu Perkebunan jambu tersebut milik keluarga Udin Di sana mereka melihat banyak buah jambu yang siap dipanen Mereka sangat senang bermain di perkebunan Pohonnya rendah namun berbuah banyak Semuanya melalui proses pencangkokan Keluarga Udin sangat rajin memelihara perkebunan Setiap hari mereka bekerjasama menyiram dan mencabut rumput liar Tak lupa juga memberi pupuk secara rutin Udin adalah anak yang patuh dan rajin kepada orang tuanya Udin ini rajin membantu orang tuanya Pekerjaan apa saja yang bisa kamu lakukan untuk membantu orang tuamu? Nah adik-adik pernahkah kalian membantu orang tua kalian? Apa yang kalian lakukan untuk membantu orang tua kalian? Ya mungkin ada yang membantu menyapu, mencuci piring dan lain sebagainya Nah disini ada gambar dan ada soal yang harus kita jawab Sesuai dengan pendapat kita Yang pertama Siti melihat ibunya sedang menyiram tanaman Menurutmu yang harus dilakukan Siti adalah Apa nih kira-kira yang harus dilakukan Siti adik-adik? Ya membantu ibunya menyiram tanaman Lalu ada gambar berikutnya Ayah Edo sedang menebang pohon yang sudah tua Menurutmu yang harus dilakukan Edo adalah Apa nih adik-adik yang harus dilakukan Edo? Kalau menurut pendapat Kak Citra Edo harusnya membantu ayahnya memegangi tangga Ya kalau naik atau memotong pohon mungkin Edo belum bisa Nah yang bisa dilakukan adalah Memegangi tangga ayahnya Supaya ayahnya tidak terjatuh Gambar berikutnya Lani sedang menangis kesakitan Tangan Lani tertusuk duri bunga mawar Menurutmu yang harus dilakukan teman-teman Lani adalah Apa yang harus dilakukan teman-teman Lani? Ya membantu dengan cara mengobatinya Atau dibawa ke UKS Edo memiliki tanaman jambu Yang ditanam dengan cara mencangkok Pohon jambu Edo berbuah sebanyak 180 buah Edo ingin menyimpan jambu tersebut di tiga tempat Isi setiap tempat sama banyak Berapa jambu yang ada pada setiap tempat? Nah disini ada 182 jambu Akan disimpan di tiga tempat Maka kita akan mencarinya dengan cara pembagian Karena disimpan di tiga tempat sama banyak Jadi 180 dibagi tiga Mari kita cari tahu jawabannya Kita tulis 180 lalu dibagi tiga Kita ambil satu angka dulu Satu dibagi tiga Ya satu dibagi tiga tidak bisa adik-adik Maka kita ambil dua angka Yaitu 18 18 dibagi tiga Kita tulis ya Kita corek-corek disini Nah ingat Kemarin untuk mencari jawabannya Akan lebih cepat jika menggunakan perkalian Kita ubah dalam perkalian Titik-titik dikali tiga harus 18 Nah adik-adik mau coba Angka berapa di titik-titik ini? Ya kita coba angka 5 5 dikali tiga berapa adik-adik? 5 dikali tiga 15 Oh ternyata masih kurang Kak Citra Oke kita coba dikalikan 6 6 dikali tiga sama dengan 18 Oh ternyata cocok Berarti disini yang kita ambil adalah angka 6 Jadi 18 dibagi tiga adalah 6 Kita tulis di atas ini Nah kalau sudah seperti ini Kita balik ke bawah Kalau dari bawah ke atas kita bagi Dari atas ke bawah kita kali 6 dikali tiga sama dengan 18 Lalu kita kurangi 8 kurangi 8 0 1 kurangi 1 0 juga Sebenarnya tidak perlu kita tulis Lalu kita turunkan angka 0 Yang di belakang sendiri 0 dibagi 3 Sama dengan Nah 0 dibagi 3 Itu sama dengan 0 Jadi 0 dikali 3 0 juga dikurangi sama dengan 0 Jadi 180 dibagi 3 sama dengan 60 Jambu yang ada pada setiap tempat ada 60 Sekarang ada pembagian 144 dibagi 4 Kita tulis 144 dibagi 4 14 dibagi 4 Nah kita cari tahu nih Titik-titik dikali 4 sama dengan 14 Kita coba angka berapa adik-adik Kita coba angka 3 ya 3 dikali 4 12 4 dikali 4 16 Loh kak yang ini lebih dari 14 Jadi mana yang kita pilih Yang kita pilih adalah angka 3 Loh kok angka 3 Kalau 3 dikali 4 kan 12 Tidak 14 Nanti ada sisanya adik-adik Jadi kita tulis dulu angka 3 disini Nah 3 dikali 4 4 sama dengan 12 Kita kurangi Inilah sisanya 4 dikurangi 2 2 Nah ini sisanya 2 adik-adik Lalu kita 1 dikurangi 1 Lalu kita turunkan angka 4 Jadi ketemu 24 24 dibagi 4 24 dibagi 4 Kita cari tahu dengan perkalian ya Titik-titik dikali 4 sama dengan 24 Nah kita coba mau dikalikan berapa Ya kita coba kalikan 5 5 dikali 4 sama dengan 20 Wah belum kak Citra Kita coba angka 6 Nah 6 dikali 4 Ya 6 dikali 4 Nah pasti adik-adik ya Berarti 24 dibagi 4 sama dengan 6 Kita tuliskan disini 6 6 dikali 4 sama dengan 24 Lalu kita kurangi 24 24 dikurangi 24 Sama dengan 0 Jadi 144 dibagi 4 adalah 36 Begitu adik-adik mudah bukan? Nah selesai sudah nih pembelajaran kita Di tema 1 subtema 4 pembelajaran yang ke-6 Semoga kalian memahami ya Apa yang kak Citra sampaikan Sampai bertemu kembali di video pembelajaran selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial kak Citra Terima kasih Sampai jumpa